Pemirsa tim kepolisian Polresta Jambi kelar prarekonstruksi kasus meninggalnya Rizka Apriyani di lokasi kejadian di Simpang 4 Lampu Perah, Peringin, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi pada Jumat 29 November 2024. Di tempat kejadian perkara tewasnya Rizka Apriyani, tampak polisi memasang polis lain sekaligus menemukan barang bukti berupa kabel fiber optik. Selain itu, pihak kepolisian pun juga menghadirkan saksi beserta sepeda potor skupi berwarna abu-abu yang digunakan korban. Kaneti Peter Polresta Jambi Ibtu Edi Triharyadi mengatakan, proses penyelidikan terhadap kasus tewasnya Rizka Apriyani saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sementara saksi mata yang menolong korban, Mehdi, menceritakan suatu kejadian tersebut berlangsung Mehdi mengatakan, ia baru saja pulang dari bahcet saat hujan lupat. Saat hendak pulang, ia melihat tubuh Rizka sudah terlilit kabel listrik di bagian dada dan paha, sehingga kondisi tubuh jatah tergelupas. Mehdi sempat menolong korban, namun ia juga terkena aliran listrik yang ada di sekitar tubuh korban. Dabtu malam ahad, jam segera lewat sekitar sekitar 21.30 ya. Sebelum dari masjid, saya sempat tidur di masjid satu jam, karena hujan teras, miskirakan badannya sekitar. Jalan agak rendah, saya keluar dari masjid, menjalak. Waktu awal ada anu utama dengan kamar. Sampai kerukuh ujung, ada yang teriak. Sebelumnya, saya sumpat sama sejumnya. Terpulauan. Saya berhubung mengambil kendaraan, karena malam itu saya lagi dan saya tidak bisa memasukkan masjid. Dengan hajar itu, kabel yang terlalu baik. Saya suka jadi, jadi ya, karena ada 4 tol, saya bisa menolong. Saya pikir, kabel kecil, harusnya kecil. Kabel-lokoran. Dan jatanya, pikir saya berhubung juga. Tapi kalau tidak, posisi kabel itu di kaki-kabel. Ada di dada, maaf. Di dada, di paha. Terbaring. Terbaring. Menghimpit kabel. Dengan posisi tertumpas. Tumpas sepatnya. Berarti pada saat korban tadi terlilit kabel tadi, Pak. Kita berusaha untuk nolong pakai tangan tadi, Pak. Nah, pada saat kita pegang pakai tangan tadi, ada arus, Pak, yang ngalir di kabel itu. Di luar, pegang. Di luar, pegang. Terus, bagaimana cara kita menyelamatin korban tadi, Pak? Dengan usaha. Isah dati ini, Pak. Dengan usah. Usah dicara waktu itu ya. Nampak kejualangan. Saya minta tolong sepupunya yang golpannya yang menggambar. Saya mahu cari kaki-kaki. Di sambung. Di kerasin suara. Dan saya mahu cari kaki-kaki. Dari ujung sumber kabel ada tadi, 2 pohon itu dipukul ya maksudnya. Terlopak dari tangan. Saya langsung duduk, saya gindarin tompang air di tengah-tengah. Kalau enggak, dapat beberapa anak-anak itu kawan-kawan. Denisi listrik juga ya. Bantu bapak kabel. Pas kaya dikotong kabel itu lah, baru bisa diangkat. Berarti ketika sudah datang petugas, memutuskan kabel, baru bisa korban tadi dibawa. Ya, dan tidak ada tekanan lainnya. Nah, ini kan waktu kejadian ini, korban kan berdua nih Pak. Dalam kondisi ini. Pada saat korban berdua tadi, berarti yang satu dilarikan ke rumah sakit. Ya, yang satu sadar. Oh ya, yang satu sadar. Yang satu lagi. Sampai di CPR juga tuh di depan KP sama petugas, sama karyawan KP. Selanjutnya, suami korban. Dimas terharap, penyebab kematian istrinya segera terungkap secara terang benderang. Sekaligus mengapresiasi para warga yang berupaya memberikan pertolokan kepada korban. Kalau masalah TKP kan, ya kita mudah mendapatkan titik terang ya kan. Dari olah TKP ini. Alhamdulillah, Bapak yang menolong korban. Kita masih berdua lagi. Malah udah udah ketemu Bang. Udah bisa ngasih penjelasan, mana yang benar, mana yang salah kan. Apa harapannya Bang dari ini? Harapan sih, mudah-mudahan cepat terang lah Mas. Dapat kabar bagus dari pihak yang terwajib. Mudah-mudahan lah selesai semua. Jadi kita pihak dari keluarga kan memikirkan itu lagi kan. Dan baru di sana sudah tenang. Terima kasih telah menonton!